Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat pingin videonya Oke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya ketemu lagi di TU channel kali ini saya berada di wilayah Kota Pekalongan ini tempatnya di Jalan Tentara Pelajar kalau ke kanan ke arah Semarang ini ke kiri ke arah Museum Batik dan Pantai kita coba ke kiri jalanan sangat rame ya banyak lalu lalang penaraan ini yang lurus menuju ke pantai ya kalau ke kanan ini ke komplek museum kawasan budaya Cetayu ya ya jadi di sore hari ini lumayan cerah ya tidak mendung tidak ada hujan walaupun di info dari PMKG bahwa tanggal 20-21 itu ada disuruh waspada ada terjadi hujan dan disertai angin yang mengancam pantai utara Jawa tetapi sampai saat ini belum terjadi yang semacam itu ya memang posisi air laut pasang tapi tidak begitu parah oke lanjut kita ke arah kawasan budaya Cetayu ini kita ke kanan ke Jalan Sentrawasih nah sebenarnya di Jalan ini adalah Jalan Sentra Kulinernya Petapkalongan ya ini dibuat taman seperti ini menarik memang awalnya diproyeksikan sebagai kawasan kuliner ya memang ada beberapa warung makan jeju barbeku ya tapi ini tutup dan di sebelah kiri ini ada kantor pos dan ini masuk ke ke geretan gedung-gedung tua yang ada di kota Pekalungan ya ini coba masuk ke kawasan kantor pos pusatnya kota Pekalungan ya 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 ini di komplek budaya cetayu ya ini lapangan cetayunya cuman kondisinya ya memang seperti ini ke sana ke arah pantai dan ini ada heritage ya gereja GKI Pekalongan menjadi warisan bangunan tua ya ini juga ada museum batiknya di sini di sebelahnya ada Masjid Al-Ikhlas Bundar ya nah disana ada jembatan Kalilogi yang ada gerejanya juga sana ya kita ke arah sini aja ke arah Semarang atau ke arah Jawarta atau ke arah Pantura ya di sini titik nolnya kota Pekalongan ya Nah di ruas jalan ini ini memang sangat memerhatinkan sekarang pada bergelombang kurang rata ya padahal disini juga komplek yang vital ya ini di ruas jalan apa ini di Pemanggoro ya ada RSUD Putih Rahayu ada Polres Kota Pekalongan ya ada Cafe Bion juga itu bayang ini jalannya masih bergelombang karena efek dari hujan ya ada lab ada perubangan ya ada BCA ada satelantas di atas juga ada grapari telkomselnya juga ada di sini di depan ada bundaran Simpam 5 itu ya yang ada replika peraunya atau kapal finisi ya oke dari bundaran ini ini kita lurus saja ke arah jalan Imam Bonjol di ruas jalur ini ada Hotel Aston ada Bank BNI ada Bank BPD Jateng Sariah ya ini Hotel Aston di sini yang baru beberapa bulan yang lalu buka di sini ini ada Taman Monumen Juang 45 ini menjadi tempat yang ramai karena pertemuan dengan jalur pantura ya Pekalongan itu tidak punya jalur lingkar jadi panturannya harus melewat tengah kota ya dan harus berjibaku dengan perintasan kereta api sehingga menambah kerodit kalau masih ada kereta api lewat ya dari jalan Imam Bonjol ini masuk ke ruas jalan Mansur ya depannya di Kelurahan Bendan Kergon di Kalungan Kalungan Barat ya kita masuk ke kanan ke komplek Pemda ya kita masuk ke komplek Pemda di jalur Kurinci atau jalan Kurinci ataupun yang lurus jalan selamat ya sama-sama rame biasanya terjadi kepadatan di waktu-waktu berbuka puasa ini ya kita coba ke jalan Kurinci ini jalan yang biasa terendam akibat air laut pasang ya biasanya di sini langganan terendam ini lumayan kering nah ini ada masih ada sisa-sisa sedikit ya rendaman yang mengenang ya hati-hati saja biar tidak nyiprat gitu ya kita coba masuk ke komplek perkantorannya Pemkot Pekalungan di Jalan Majapahit lumayan rame tidak begitu padat tapi ya nah ini bisa dilihat di depan pasar bodoh sugih ya yang sudah rame dengan para pedagang dan juga pembelinya ya di sebelah kanan ini sudah ada mal pelayanan publik tapi belum beroperasi ya ternyata lumayan tertinggal dengan kota-kota lain kita ke kanan ke jalan Majapahit oh di sini jalan Jaksagung dulu ya dan di sebelah kiri itu adalah lapangan matarem tempatnya orang jogging olahraga dan segala macam di depan komplek setda kota Pekalungan kita coba yang lurus saja ya ini banyak yang jogging di sini memanfaatkan waktu menunggu perbuka puasa lumayan kondusif cerah tidak hujan sehingga rame di sini ya ini komplek perkantorannya Pemkot Pekalungan ya kita ketemu di jalan Sriwijaya ini di depan kampus unikal dan juga ada kantor KPU oke ini hati-hati di sini karena Pantura ini ternyata ya jalur alternatif Pantura yang menuju ke barat saya akan masuk ke perumahan di sini ada perumahan namanya Podosuki nah kita masuk oke mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman sampai di perumahan Podosuki dari kota Pekalungan sekian dan terima kasih